Kediatan ini mengundang antusias para anggota PGRI untuk saling bersilaturahmi. Terlihat puluhan anggota PGRI se-Kalimantan Selatan hadir pada acara ini. Tidak hanya itu, pada malam ramadhan ini juga dihadiri para petinggi organisasi PGRI, baik itu ke pengurusan Kabupaten Tabalong maupun dari provinsi. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Hatta mengatakan bahwa Tabalong memiliki wilayah yang strategis dengan kondisi wilayah lintas provinsi. Oleh karena itu, hal ini memacu tumbuhnya sumber daya manusia untuk semakin maju. Dengan alasan tersebut, ia menambahkan mencanangkan pembangunan perguruan tinggi dan akan membantu percepatan sumber daya yang ada di Kabupaten Tabalong. Karena saya lihat informasi dan kondisi di Kabupaten Tabalong ini, bimbang terletak antara debat siku-siku itu, yaitu dengan Kalimantan Selatan, dengan Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Dengan dapat memutuskan dari Kalimantan Tabalong, itu kan yang lain-lain. Karena paling ujung Kalimantan Tengah itu adalah pemutinan Kabupaten Tabalong ini. Kalau itu, untuk memacu agar sumber daya kita semakin maju, saya ingin memacu sumber daya yang ada di Kabupaten Tabalong. Selain itu, di sisi lain, Bupati Tabalong H. Anang Syafiani mengatakan bahwa dengan kegiatan perayaan besar yang dipusatkan di Kabupaten Tabalong seperti ini menimbulkan motivasi untuk kemajuan Kabupaten Tabalong. Sehingga, kedepannya Kabupaten Tabalong dapat menjadi pusat sektoral Kalimantan Selatan. Kegiatan-kegiatan seperti yang di Kabupaten Tabalong H. Anang Syafiani yang dipusatkan di Tabalong ini makin memberikan motivasi, sehingga pada saatnya nanti Tabalong ini akan menjadi pusatnya yang akan terselakkan. TV Tabalong mengabarkan